Beralik informasi selanjutnya, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wajik, dituntut 9 tahun penjara dan denda 350 juta rupiah. Ia menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi penyelewengan dana operasional menteri. Jero Wajik menilai tuntutan JPU tidak mendasar dan mengabaikan fakta persidangan. 9 tahun penjara, denda 350 juta rupiah, dan kewajiban membayar uang pengganti 18 miliar rupiah. Ini tuntutan Jaksa Penuntur Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis Malam. Jero menilai tuntutan ini tidak mendasar dan tidak sesuai fakta persidangan. Jero juga menilai kesaksian Wakil Presiden Yusuf Kala Kamis Minggu lalu yang Jero nilai menguntungkan dirinya tidak dihiraukan JPU. Saat itu, JK memberi kesaksian tentang standar operasional dana menteri yang dikelola Jero Wajik sudah sesuai aturan. Saya prinsipnya keberatan terhadap tuntutan itu. Karena tuntutan itu, saya ikuti tadi satu persatu, sangat sama, sebagian besar sama dengan dakwaan. Sama dengan dakwaan. Jadi, saksi-saksi di persidangan, fakta persidangan, termasuk kesaksian Pak Wapres, itu tidak dipertimbangkan. Jero di dakwa salah gunakan WNN dalam penggunaan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Total dom yang diselewengkan sekitar 8,5 miliar rupiah. Jero juga di dakwa memeras bawahannya di luar dana operasional menteri yang ia selewengkan. Dana yang ia dapat sekitar 10 miliar rupiah. Sidang akan kembali digelar dengan agenda pembelaan 28 Januari. Tadi Kakurniawan, melaporkan Tuknet. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.